Meet Hilman Dia terburuk karena dia menjadi gamer dan dia mengaktifkan pertanyaan di kelas Bully ini berlaku selama 4 tahun Sampai seseorang mengubah hidup dia Sekarang, mari kita dengar cerita dia Sehingga aku punya alasan untuk Kenapa aku harus mau dibully Kenapa aku harus tetap seperti ini Kenapa aku harus jadi orang yang aneh Kenapa aku harus tiem Dan kenapa aku harus lari Akhirnya, aku memutuskan untuk Berubah saat itu Dari orang yang dibully Dari orang yang awalnya ketika melihat Para pembuli tadi aku selalu menghindar Itu aku malah Benar-benar jadi orang yang Gak peduli gitu sama mereka Mau mereka ngomong apa Mau mereka punya Hinaan macam apapun Aku akan bermasalah dengan itu Jadi yang gak bisa aku fokuskan saat itu Cuma orang-orang yang Udah melani aku Udah yang baik sama aku Akhirnya ya Ketika masuk bangku perkulian itu Yang awalnya aku saat SMA itu dibully Masuk bangku perkulian Aku belum jadi orang yang berbeda Yang awalnya Merupakan orang yang Diam Yang tidak mau bergaul Yang trauma Kalau misalkan Salah ngomong sama orang Aku tiba-tiba Jadi orang yang benar-benar Vokal Aku mau take risk Aku mau mengambil keputusan Aku selalu Jadi foreign liner Dan ketika aku ketemu dengan orang-orang yang Dulu nge-bullying Entah itu di berkulian Atau di luar Ketika aku ketemu dengan mereka Aku gak serta-merta Untuk membalas mereka lah Aku juga gak serta-merta Kabur dari mereka juga Enggak Aku malah deketin mereka Gitu Tak deketin mereka Terus Ya aku malah Mencoba untuk Peduli sama mereka Aku tanya Bagaimana kabarmu sekarang Terus Kira-kira Kamu sekarang mengalami kesulitan apa Kira-kira aku bisa bantu apa Gitu Ya lucu sih Kalau misalnya kita pikir-pikir Dulu orang itu nge-bullying aku Gak dulu Semua orang dulu nge-bullying aku Cuma karena ketika kita udah Merasa Kita aman Kita udah gak dibeli lagi Aku berpikir Kenapa kita harus jadi orang yang Membalas perbuatan mereka Lalu apa bedanya kita sama mereka Ada Aku berterima kasih sekali lah Pada mereka yang udah nge-bullying aku Kalaupun mereka dulu gak seperti itu Kalaupun dulu mereka gak nge-bullying aku Kayaknya aku gak Gak bisa seperti ini Aku gak bisa vokal Aku gak bisa Jadi orang yang bener-bener Menurutku Kuat secara mental Dan aku juga berterima kasih Pada suatu orang temenku tadi Yang udah Menurutku yang udah Ya menurutku Aneh lah Dia tuh Depanku cuek sekali loh Depanku cuek Terus Ya kalau ngomong sama aku ya Omonganku kadang dijawab Padah enggak Terus dia itu Kalau aku ngomong serius Dia bercanda Aku bercanda dia serius gitu Gak keklop lah Tapi dia Orang yang Saat itu ngebelani aku Dan dia yang Jujur dia orang yang Merubah hidupku Seratus-eratus derajat Mulai saat itu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa